Assalamualaikum everyone. Oke, kita ketemu lagi ke business development part ketiga dan nanti akan ada part keempat, oke. Overview sedikit tentang part pertama dan part kedua kemarin ya. Kita menjelaskan apa itu business development gitu. Dan komponen business development itu setidaknya ada enam ya. Value-nya, DNA business kamu itu apa, bagaimana pemasarannya, bagaimana selling-nya, manajemen konsumen, kemitraan, dan panbalik. Lalu juga ada kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer business development untuk memahami emosional tentang konsumen. Yang pertama, kalian harus memiliki kemampuan mendengar, kemampuan memahami, kemampuan memberikan solusi, kemampuan memahami situasi, dan kemampuan menjaga komitmen serta kemampuan untuk jujur. Nah, selebihnya, dari business development itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Salah satunya adalah marketing. Kenapa marketing? Marketing itu udah nombaknya untuk bagaimana secara itu bisa dikenal oleh banyak orang dan banyak pelanggan. Maka saat itu kita bisa membahas tentang marketing development on startup, lalu bagaimana perancanaan, bagaimana membuat riset pasar, dan riset pasar itu tidak hanya di awal, tapi kontinuitas, lalu bagaimana memilihkan pemasaran, dan kalian diberikan tugas untuk membuat konten -konten Instagram yang dimulai di hari ini. Dan di hari ini ternyata baru ada dua kelompok yang membuat, saya kurang tahu, yang lainnya bagaimana, dan ini saya pertanyakan. Oke, jadi saya tunggu maksimal besok, mulai besok, ya mulai hari minggu, yang belum mengerjakan kontennya untuk segera membuat konten-konten sesuai dengan tugas yang disesuaikan. Oke, kita masuk ke part yang ketiga. Apa itu? Part yang ketiga, yaitu marketing automation. Oke, waktu tadi kita masih bahas tentang marketing development, sekarang sudah ngomong marketing automation. Wah, ini apa lagi nih, Bu? Oke, membuat marketing itu menjadi sistem yang otomatis, jadi tidak manual. Oke, jadi sesuatu kalian melakukan strategi marketing itu menjadi otomatis, ya gitu ya. Oke, check it out ya. Kita akan bahas tentang marketing automation. Baik, kalau sudah ngomongin bisnis, bisnis itu memerlukan alur yang memungkinkan konsumen baru itu secara regular itu datang. Guna apa? Guna meningkatkan performa keuntungan kita. Namun, ya, tim pemasar itu juga disebutkan dengan melayani konsumen prospektif yang sudah dalam bidikan sebelumnya atau konsumen yang sudah berlambanan sehingga harus dibunuh-bunuhnya. Jadi, untuk itu dibutuhkan cara efektif untuk mengeksplorasi calon konsumen baru. Nah, sekarang perkembangan dunia pemasaran sudah keren banget. Dan ada yang namanya konsep marketing automation. So, kegiatan pemasaran yang membantu bisnis memanfaatkan alat dan teknologi untuk membuat program yang efektif. Itu namanya marketing automation. Jadi, ada kolaborasi dengan teknologi, dengan digitalisasi. Dengan perangkat lunak khusus, pemasar dapat memperlantaskan dan melaksanakan tugasnya lebih efektif dan efisien. Tugasnya apa? Tujuan utamanya adalah otomasi pemasaran sehingga dapat dilakukan konversi dan transaksi atas prospek bisnis yang hadir melalui lalu lintas-lalu lintas seperti web, interaksi, email, panel, YouTube, dan sebagainya. Banyak sekali. Pemasaran yang dilakukan secara tradisional biasanya melakukan distribusi informasi itu tentang produk atau layanannya itu dengan misalkan kampanye email atau email campaign atau membagi brosur. Namun ada resiko yang mungkin terjadi. Misalkan kontak yang disasar bukan orang yang tertarik pada produk yang tawar atau kurang efektifnya saat ini hingga disempurnakan dengan cara otomatisasi pemasaran. Tapi perlu diwarisbawahi bahwa otomasi pemasaran ini tidak meninggalkan piranti-peranti yang digunakan pada pemasaran tradisional. Hanya saja membenahi proses yang dilakukan. Contohnya, ketika kalian membuat mempunyai kegiatan ekspo. Kalian akan membuat pamflet ya. Pamflet atau leaflet gitu ya. Kalian bisa membagian brosur gitu kan. Lah, kalian bisa mengkombine brosur itu dengan barcode di mana orang bisa scanning gitu. Bisa scanning dan meluncur pada satu landing page di mana di sana segala informasi tentang produk Anda tersambung gitu. Atau mungkin kalau misalkan landing page web sedikit terlihat lebih kurang-kurang berkurang tertarik mungkin bisa langsung diarahkan ke media sosial yang sebagai media sosial utama dari bisnis atau startup alien. Salah satunya misalkan membuat barcode untuk nge-link ke ke Instagram ya. Sekarang sudah banyak sekali banyak sekali caranya. Bisa memakai lintri, bisa memakai lain sebagainya. Begitu ya. Contohnya aja misalkan kita menggunakan pemasaran email. Mungkin kalau email itu sudah sangat sudah sangat banyak sekali sih kita bisa ternak ya ternak email ya. Seperti yang dilakukan oleh Kang Dewa Ega Prayoga Prayoga dia menggunakan email gitu. Jadi pelanggan konsumen baru ataupun konsumen lama bisa mengisi salah satu form di mana form itu bisa mendata email-email dari potensi marketnya si Kang Dewa. itu sama-sama seperti dengan cara seperti ini. Kalian bisa apa namanya menggunakan metode yang sama yang sama dengan Kang Dewa gitu Kang Dewa. Nah salah satunya dengan itu tadi karena email gitu. Nah tapi ada beberapa hal caranya. Ini dia. Abis ini. Ya coba dilihat di sini. Misalkan kita memakai otomatisasi marketing yaitu email marketing. Pemasaran mengirimkan email untuk mengunduh ibu. misalkan orang membutuhkan informasi tentang bagaimana sih memperoleh follower atau follower secara organik gitu. Ada ibu gratis yang bisa disampaikan gitu ya. Sehingga si pelanggan itu retarik. Akhirnya kita bisa memperoleh email ya. Email dari calon. Calon pelanggan kita yang potensial yang memang interes dengan dengan jasa kita. Seperti itu. Lalu setelah memperoleh database-nya si marketer tadi ini bisa mengirimkan greeting. Oke. Greeting kepada orang yang telah mengunduh. Lalu biasanya tidak hanya email. Ternyata untuk mengisi e-book ya kan mereka juga kadang-kadang mencantumkan nomor whatsapp. Ya. Nomor whatsapp biasanya begitu. Whatsapp atau nomor telepon gitu. Nomor whatsapp biasanya nomor whatsapp dan email. Nah. Bisa menggunakan kalau whatsapp itu kita ada yang namanya bot ya. Bot otomatisasi whatsapp marketing. Ada. Ada. Ada botnya. nah ini tapi saya mau menjelaskan email marketing dulu yang lebih mudah ya. Tapi yang jelas yang jelas tahap-tahapannya sama. Jadi setelah mengukur database kalian harus melakukan greeting. Oke. Setelah melakukan greeting beberapa hari kemudian pemasar akan mengirimkan tidak lanjut dan menawarkan setelah di kasus terkait topik tersebut. Maksudnya apa? Melakukan awareness ya. Tidak harus menjual tidak tapi memberikan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh pelanggan tidak selalu berhubungan dengan jualan. Ya. Selanjutnya ketika seorang sudah mengundi studi kasus misalkan case yang kita kasih lah si selling bisa marketer bisa memberikan mandat ke bagian eksekusi selling untuk memberitahukan pemberitahuan sehingga mereka dapat menindaklanjuti mau follow up. Begitu. Ada ilmu ilmunya adalah 10 10 5 32 10 5 3 2 itu apa? Dari 10 orang kita email bisa jadi kemungkinan ada 5 orang yang tertarik tapi ketika 5 orang yang tertarik itu tidak diberikan follow up atau tidak lanjut setelah di greeting tidak ditelanjuti ya kan setidak-tidaknya paling gila ada 3 orang 3 orang yang berhasil digahit yang nanti akan dieksekusi ke team selling dan biasanya yang closing paling banyak adalah 2 dari 3 tersebut biasanya begitu oke itu email marketing kita akan lanjut ke slide selanjutnya tapi sebelum saya melanjutkan ya intinya apa sih misi utama dari kegiatan ini itu adalah membuat hubungan yang terkait secara personal ya personal dengan konsumen bukan bukan jadi customer itu merasa dia itu diperhatikan jadi cara yang lebih mudah paling mudah itu memvalidasi adalah membayangkan saat jadi kita menjadi konsumen informasi seperti apa yang lebih suka diterima ketika mendapatkan penawaran sebuah produk baru misalkan saat ini butuh jualan tas misalkan jualan tas kalian punya tas bagaimana kalau misalkan bisa dikasih informasi bahwa tas tersebut saat ini sangat sangat ready atau sangat visible untuk membawa beberapa perangkat beberapa perangkat yang berhubungan dengan hand sanitizer dan lain sebagainya di dalam tas tersebut tanpa mengganggu bawaan yang umum lainnya misalkan buku kotapensi ataupun laptop misalkan seperti itu itu bisa jadi termasuk misalkan kalian bisa berkempin misalkan pembelian belanja sambil donasi misalkan seperti itu akan ada sekian bagian yang dari keuntungan yang akan didonasikan ke bencana alam yang saat ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia misalkan seperti itu boleh tidak ada masalah secara di atas adalah dasar dari otomatisasi pemasaran yang mungkin pemasaran menargetkan kontak yang relevan dan mengirimkan konten yang didasarkan pada berlaku mereka atau interesting mereka jadi otomatisasi pemasaran ini intinya tentang engagement bukan selling engagement pada intinya begitu sekarang bagaimana menyiapkan otomatisasi pemasaran untuk memahami siapa saja yang akan menjadi basis data kontak salah satu tantangan bagi pemasar atau manager pemasaran di startup biasanya kontak-kontak tersebut masih cawk-marut tidak jelas berbagai macam sumber tidak ada cara yang paling efektif untuk memulai selain mengelompokkan karakter tentu secara lebih mendalam pemasar atau manager ini masih harus mengelompokkan segmentasi pelanggan umumnya didasarkan pada persona dan life cycle apalagi ini persona ya kan ngomongin persona apa itu persona persona itu adalah mencari tahu perbedaan antar kelompok tersebut misalkan dalam kegiatan pemasaran atau penjualan persona biasanya didefinikan sebagai landscape ya landscape industri ukuran perusahaan lokasi dan detail lainnya sedangkan life cycle itu mengacu pada proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut proses ini baru tahapan paling awal dari otomatisasi pemasaran nah setelah mendapatkan pengelompok awan basis data tadi ya pertama yang harus dilakukan ada target email content yaitu mengirimkan masing-masing segmen pelanggan dengan konten yang menarik sesuai dengan interest mereka beberapa yang ditawarkan adalah misalkan tulisan blog yang relevan tawaran yang meniti beratkan pada problem konsumen misalkan atau juga tawaran konsultasi gratis atau lain-lainnya intinya otomatisasi pemasaran itu adalah membangun adjustment dan itu yang dibutuhkan konsumen merasa diperhatikan lah kedua tahap kedua adalah melakukan target website content yaitu menggiring calon-calon konsumen tadi ke situs dengan emailing content misalkan sumber daya pada white paper atau kebutuhan promosi lainnya nah ini kita bisa melihat proses otomatisasi pemasaran dan kanal ya coba kalian perhatikan akan saya next slide oke baik disini kalian bisa lihat proses otomatisasi atau otomasi pemasaran dan kanalnya ya ada beberapa proses disini kalau kalian bisa baca dari dua kegiatan di atas didapatkan interaksi ya interaksi yang selanjutnya mengajak target yang potensial untuk mendalami penggunaan produk yang bisa dilakukan dengan cara campaign dengan secara mendalam salah satunya yang efektif bisa dilakukan dengan melakukan interaksi langsung misalkan mengundang mereka dalam sebuah program yang sekarang saat ini tidak perlu tidak perlu hadir langsung kalau dulu sebelum pandemik mungkin ada yang gathering tapi kalau sekarang bisa dilakukan webinar atau sesi online presentasi demonstrasi atau konsultasi atau memberikan giveaway penghargaan dan lain sebagainya misalkan kepada customer loyal atau mungkin memberikan program-program royalty untuk customer bahkan itu bisa dilakukan jadi yang harus dilakukan proses otomatisasi pemasaran dan kanannya itu berupa apa saja berupa yang pertama attract bisa menggunakan blog sosial media keyword page lalu pasti stranger ini akan menjadi visitors ketika visitors itu mulai dari manager pemasaran sebagai itu bisa di otomatisasi dengan menggunakan apa misalkan bisa telemarketing atau landing page atau misalkan memberikan form atau bisa menyampaikan kontak intinya membuat mereka untuk menjadi leads kita lalu dari leads itu kita bisa meng-email melakukan email membuat workflow membuat dengan discovery lalu lakukan CRM integration sudah mulai close ketika itu sudah akan menjadi customer ketika menjadi customer sudah dalam posisi di live kita bisa menggunakan tool social media smartphone to affect action email workflow dan akhirnya menjadi promotor si promotor ini akan bisa menjadi influence untuk bisnis kita kepada orang lain kita bisa meminta mereka membuat testimoni dan sebagainya yang sebenarnya mendukung untuk pemasaran atau marketing kita begitu ya itu part yang ketiga tentang marketing automation harapan ibu bisa kalian pahami lah karena masih berjalan di beberapa tahap ibu harap tugas yang ibu berikan kemarin untuk 7 hari ke depan membuat konten tolong bikin konten yang bisa menghidupkan atau meng-adjustment jadi tidak perlu hanya gambar di foto atau apa tapi lebih kepada misalkan memberikan kolom pertanyaan memberikan kolom penilaian misalkan seperti itu atau yang lainnya atau bisa swipe up ke landing page atau yang lain sebagainya ininya apa membuat mereka mengunjungi kanalnya lalu kita bisa membuat mereka menyediakan misalkan kalian bisa memberikan giveaway atau misalkan voucher agar apa agar mereka bisa mengisi form dimana form itu terdiri dari email nomor handphone dan interesting mereka sebenarnya apa misalkan kalian memiliki banyak jasa seperti perusahaan saya Collins Media disitu ada pilihan untuk order jasa apa misalkan jasa desain jasa videografi atau marketing digital bisa digunakan seperti itu begitu ya oke jadi tolong ditambahkan dari tugas yang kemarin tugas yang hari ini ataupun yang kemarin untuk yang konten dalam satu minggu di Instagram tolong kalian tambahkan bagaimana membuat konten yang enjajemen gitu ya baik gitu aja jangan lupa saya ditak kalau misalkan misalkan memang belum follow saya tolong saya di follow dan langsung saya DM untuk bu mohon di follow back atau apa biar bisa saya teka podin sebagainya bisa monggo ya begitu aja terima kasih atas waktunya kita ketemu di part jangka nampak see ya terima kasih